Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berhasil mengharumkan nama Kabupaten Rokan Hulu di tingkat Provinsi Riau dengan meraih terbaik satu dalam penilaian perencanaan pembangunan. Sebagai bentuk apresiasi, Bupati Rohul Sukiman, Senin pagi langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala Bapak Dar Rohul Nifzar di halaman kantor Bupati Rohul Pasir Pengarayan. Ada empat indikator yang menjadi dasar dinobatkannya Rohul sebagai kabupaten terbaik di bidang perencanaan pembangunan. Selain proses perencanaan pembangunan yang dilakukan, Bapak Dar Rohul sudah memenuhi persyaratan dan kaedah yang diamanatkan. Capaian rencana kerja pemerintah daerah dinilai menyentuh indikator makro seperti menekan angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan investasi di Rohul. Kepala Bapak Dar Rohul Nifzar mengatakan penghargaan ini tidak hanya sebuah prestasi, tapi juga pengakuan yang harus terus dipertahankan. Sementara itu Bupati Rokan Hulu Sukiman memberi keatensi kepada Bapak Dar Rohul yang telah berhasil mengharumkan nama baik Rohul di tingkat provinsi. Kedepan, ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Terobosan apalagi yang harus kita ambil, sehingga dengan demikian kita tidak berhenti, kita tidak stagnan hanya karena keterbatasan negara. Tapi kita harus cari, harus linkkan ke stakeholder yang lain, sehingga pembangunan tetap bisa berjalan, pertumbuhan ekonomi tetap dengan tren membaik, investasi tetap ada, kemiskinan dapat kita tekan, pengangguran dapat kita tekan, kemudian objek wisata dapat kita tumbuh kembangkan. Ya kita sangat ini ya, kepada sangat atensi ya, kepada perencanaan bermandang. Saya perlu orang-orang yang di situ, orang-orang yang terampil, seperti yang saat-saat sekarang ini ya. Ya mudah-mudahan apa yang telah dirintis, apa yang telah dikerjakan semakin lagi semakin ditingkatkan oleh Bapak Dar. Penyerahan penghargaan perencanaan pembangunan terbaik satu yang diterima Bapak Darohul seprovinsi Riau ini diserahkan pada Musrenbang Provinsi Riau tahun 2019 pada tanggal 28 Maret 2018 lalu di Pekanbaru. Penghargaan tersebut langsung diserahkan PLT Gubernur Riau dan diterima langsung Bupati Rokan Hulu Sukiman. Dari Rokan Hulu, Aries Windra melaporkan.